Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube Dapur Mama Anis Di video ini saya akan berbagi resep membuat dendeng batokok bakar cabai hijau yang istimewa Rasanya enak banget, gurih, empuk yang pastinya dengan cara memasak yang sangat mudah Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Simak terus yuk videonya Langkah pertama kita siapkan 500 gram daging sapi yang sudah diiris tipis dan sudah dicuci bersih Dan ini menjadi 20 potong, kita sisihkan dulu Langkah selanjutnya kita siapkan bumbu yang akan dihaluskan untuk merebus daging Siapkan 2 siung bawang putih 1 ruas jahe 10 gram lengkuas 1 per 4 buah pala dari 1 buah biji pala yang dibotong menjadi 4 bagian Dan 1 sendok teh ketumbar Kemudian untuk jahe dan lengkuas kita iris-iris dulu sebelum kita ulek Agar nanti lebih mudah untuk menghaluskannya Jika sudah, masukkan 1 per 4 sendok teh garam Dan setengah sendok teh roiko Kita ulek sampai benar-benar halus Sudah seperti ini, sudah cukup halusnya Kita sisihkan dulu untuk sementara Selanjutnya, masukkan 500 ml air kelapa Fungsi air kelapa ini agar daging cepat empuk dan rasanya lebih gurih Masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi Aduk-aduk hingga tercampur rata Masukkan 1 tangkai serai yang sudah digeprek 3 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk Lalu masukkan daging yang sudah kita siapkan tadi Dan pastikan seluruh daging terendam air kelapa seluruhnya Jika daging sudah terendam air kelapa seluruhnya Selanjutnya, nyalakan api kompor Dan rebus daging hingga air menyusut dan daging empuk Dan ini airnya sudah menyusut ya teman-teman Dan kita masak kembali sampai air habis Agar bumbu lebih meresap Dan ini air kelapanya sudah habis Selanjutnya, daging langsung kita geprek dalam keadaan masih panas Kita pukul-pukul pelan aja ke seluruh permukaan daging Tujuan kita geprek seperti ini Agar daging lebih empuk dan bumbu bisa lebih meresap Sudah seperti ini, sudah cukup Selanjutnya, nanti ini akan kita bakar menggunakan teflon Panaskan teflon Kemudian kita oleskan minyak kelapa pada permukaan teflon Jika tidak ada minyak kelapa, bisa diganti menggunakan minyak goreng biasa Kita masukkan daging yang sudah kita geprek tadi Kita oleskan kembali minyak kelapa pada bagian atas Jika sudah dioleskan seluruhnya, kita balik daging Kita bakar sampai berwarna kecoklatan Jika daging sudah berwarna kecoklatan, seperti ini Kemudian kita angkat Setelah daging sudah dibakar seluruhnya, kita sisikan dulu Langkah selanjutnya, kita siapkan bumbu cabainya Siapkan 1 on cabai hijau 15 cabai rawit hijau atau sesuai dengan selera teman-teman untuk tingkat pedasnya Setengah on bawang merah Dan 1 siung bawang putih ukuran besar 1.4 sendok teh garam 1 potong jeruk nipis, kita peras Agar cabainya tidak menghitam saat kita giling dan kita masak nanti Kemudian seluruh bumbu ini kita tumbuk Kita tumbuk kasar ya teman-teman Tidak perlu terlalu halus Sampai seperti ini saja, sudah cukup Selanjutnya akan kita goreng Panaskan minyak Kita gunakan minyak yang masih benar-benar baru ya teman-teman Siapkan setengah on petai yang sudah dibelah Setelah minyak panas, goreng petai hingga setengah matang Kita goreng sebentar saja Jika petai sudah setengah matang Selanjutnya masukkan cabai yang sudah kita tumbuk tadi Aduk-aduk Kita goreng sebentar saja ya teman-teman Masukkan penyedap rasa secukupnya sesuai dengan selera Setengah sendok teh gula pasir Aduk-aduk hingga tercampur rata Jangan lupa koreksi rasa, jika sudah pas matikan api Lalu masukkan daging yang sudah kita bakar tadi Kita campurkan sampai merata Jika sudah tercampur rata Kita masukkan ke dalam piring saji Ini dia dendeng batokok bakar cabai hijau Siap untuk dihidangkan Wah terlihat sangat istimewa Mudah banget ya cara buatnya Dan bisa kita jadikan sebagai menu idul adahan nanti Kita nikmati dengan sepiring nasi hangat Nah bagi teman-teman yang baru bergabung di channel youtube Dapur Mama Manis Silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya juga Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku Jika sudah terima kasih Sekarang akan saya coba cicipin dulu Bismillahirrohmanirrohim Hmm enaknya luar biasa Teman-teman coba ya masak seperti ini di rumah Oke semoga informasi ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum